Ini adalah biodatanya, mahasiswanya adalah nama ini, jenis kelamin ini, pergerutuan tingginya ini, program studinya, kemudian jenjangnya, nomor ilmu mahasiswa, semester awal masuk, karena saya dulu transfer teman-teman. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, pada kesempatan ini, untuk menjawab pertanyaan pada kolom komentar di video saya sebelumnya, yaitu tentang cara verval ijazah di Info GTK. Untuk mengikuti penjaringan seleksi P3K di Info GTK, sobat semuanya, yang mana pada saat teman-teman ingin mengverval di sana, itu kan teman-teman disarankan untuk masuk, cek dulu ijazahnya, keapsahnya, yaitu di Civil Dijendikti, PD Dijendikti. Nah, kemudian teman-teman pada saat sudah ditemukan untuk ijazahnya, itu terkait ada data-data ijazah, mulai dari ada nama kesesuaiannya, kemudian nomor ijazah, kemudian program studi, kemudian ada nomor induk mahasiswa. Nah, namun dalam komentar itu ada pertanyaan, Pak saya itu lupa nim saya, nah itu bagaimana caranya gitu ya? Nah, ini teman-teman saya akan menjawab pertanyaan, sekaligus nanti memberikan tutorial lengkap ya, tentang teman-teman yang lupa nimnya, nomor induk mahasiswa, atau NPM, nomor pokok mahasiswa, atau juga lupa nomor ijazahnya ya, nah pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mencari nim dan cara mencari nomor ijazah secara online di PDDikti ya teman-teman. Nah, disini salah satu persyaratan yang mana supaya nim, nomor ijazah, dan data-data kemahasiswaan teman-teman itu bisa ditemukan, itu adalah pastikan untuk kampusnya itu sudah melakukan sinkronisasi data dari kampus ke Dikti ya, nanti akan ditemukan. Nah, baiklah disini teman-teman, saya akan mencoba untuk ngecek ijazah saya ya, ya ijazah saya, saya itu juga lupa misalkan ya, lupa nim saya itu berapa, lupa nomor ijazah saya berapa ya. Nah, disini kita buka saja di browser, nah namun sebelum kita lanjutkan teman-teman, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, ini silahkan di subscribe ya, kemudian dibunyikan notifikasi loncengnya, dikarenakan supaya nanti pada saat saya upload video-video terbaru yang bermanfaat untuk kebegawaian, keguruan, dan lain sebagainya, itu nanti teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan di HP masing-masing ya. Nah, kemudian dibagikan video ini ke teman-teman yang lain supaya mereka juga tahu, silahkan tuliskan di kolom komentar jika ada hal yang ditanyakan. Kalau misalkan nanti saya bisa, insya Allah akan saya jawab, jika tidak nanti akan saya diskusikan bersama teman-teman sejawat. Nah, sebelum kita mencobanya teman-teman, disini pastikan untuk koneksi internet itu yang lancar ya. Nah, jadi pastikan untuk laptopnya atau HPnya itu terkoneksi dengan jaringan internet, kemudian pastikan lancar sinyalnya ya. Nah, selanjutnya kita akan mengecek yaitu data-data ijazah kita, data-data kemahasiswaan kita, mulai dari nomor induk mahasiswa, nomor pokok mahasiswa, kemudian nomor ijazah, tahun lulus kapan, tahun masuk kapan gitu ya. Itu hanya berdasarkan nama saja teman-teman. Jadi hanya berdasarkan nama, jadi teman-teman hanya cukup hafal namanya sendiri-sendiri dan juga hafal perguruan tingginya dulu di mana gitu ya. Nah, disini di benar-benar Google ini kita ketikkan saja yaitu PD Dikti. Nah, ini PD Dikti ya, kemudian setelah itu kita enter saja. Sehingga nanti disini akan ada tampilan-tampilan seperti ini teman-teman ya. Ini adalah PD Dikti. PD Dikti itulah kependekan dari pangkalan data pendidikan tinggi ya, yang mana merupakan pangkalan data pendidikan tinggi ini di mana semua informasi dan statistik tentang perguruan tinggi di Indonesia Ini disajikan secara real time dan secara menyeluruh ya teman-teman. Nah, disini kita bisa mencari, disini kita bisa mencari yaitu data mahasiswa, kemudian jenjang-jenjang mahasiswa, kemudian juga tentang nama-nama dosen dan juga verifikasi HP ya. Nah, selanjutnya teman-teman pada saat kita sudah sampai sini, maka kita klik di sini ya, paling atas. PD Dikti kependekbu.go.id, pangkalan data pendidikan tinggi, kita klik saja di sini ya, kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, disini teman-teman, ini ada banyak sekali kolom ya, nah disini bisa teman-teman cari sebenarnya, kalau misalkan kalian hafal, itu data kalian ya, itu kalian kalau lewat sini mencari ini ya, yaitu data mahasiswa kan. Kalau kalian mahasiswa, cari data mahasiswa, dosen ya dosen, dan perguruan tinggi, prodi, dan seterusnya. Kemudian, kalian masukkan nomor induk mahasiswa, nah ini wajib ya kalau ada yang merah-merahnya ya, kemudian ada nama, perguruan tinggi. Nah, kalau NIM saja ini lupa, nggak tahu bagaimana, nah NIM saja nggak tahu, maka kita nggak usah lewat situ. Nah, cara cepatnya untuk cek mencari NIM kalian dan nomor ijazah kalian itu berapa, itu adalah kalian ketik di sini ya. Nah, ini kata kunci, pencarian kita hanya klik kata kunci saja di sini, nah ini contohnya teman-teman, yaitu Budi Universitas Gajah Mada, atau Budi Statistika, Universitas Gajah Mada. Nah, ini misalkan saya cek nama saya sendiri ya, nah ini adalah, ini adalah nama saya, kemudian diikuti dengan nama perguruan tingginya ya, yaitu Universitas PGRI Madiun. Nanti semua data mahasiswa kita akan muncul di sana teman-teman. Nah, di sini Mariadi Universitas PGRI Madiun, kalau misalkan sebenarnya ini kita bisa cek di bawah ini ya, ini data nama perguruan tinggi, kemudian kita bisa scroll ke sini, tapi kalau di sini belum ada, nggak ada, ini kan nggak ada ya nama saya, adanya ini Sarjana Teknik, ini perguruan tingginya nggak ada, ini ada PGRI tapi dia di Palembang, kemudian PGRI tapi di Jember, ini di Jember, kemudian di Sudono ya, nah ini nggak ada. Nah, ini kalau nggak ada di bawah, ini kita klik saja di sini, nah ini cari ya, kita klik di sini cari, pastikan ini muter-muter ya. Nah, kemudian setelah sampai sini teman-teman, karena kita sebagai mahasiswa atau alumni ya, maka di sini kan ditampilkan yaitu nama perguruan tinggi ya. Kita scroll ke bawah, ini daftar nama perguruan tinggi. Nah, kemudian ini program studi, nah ini adalah program studi yang ada di Universitas PGRI Madiun, kemudian di sini dosen. Nah, ini ada nama saya teman-teman, Mariati, tapi kok dosen, padahal saya nggak dosen ya, nah saya baru alumni. Nah, ini nama dosen ini, nah saya kan mahasiswa lulusan ya, nah di sini kita klik di sini mahasiswa. Nah, ini teman-teman, muncul ya, tinggal kita pilih saja nama kalian mana gitu ya, kalau nama itu kan bisa sama ya, nama bisa sama, nyatanya ini nama yang sama dengan saya, ini kan banyak ya. Nah, ini ada banyak yang sarjana teknik juga, ini depannya malah ada kokonya juga ya, Sugeng, Yuli, dan selanjutnya. Nah, di sini kita filter, nah filternya adalah, nah di sini pastikan yang pertama, tadi kan ada kata kunci, nama kalian, kemudian, kemudian di sini untuk, nah ini nama lembaganya, nah lembaganya, kalau ini kan memang namanya sama dengan saya, tapi di sini dia Universitas Merdeka Madiun, ini Iki PGRI Kaltim, nah saya ini teman-teman, ini adalah nama saya paling atas, kemudian namanya ini, nama lembaganya, ini Universitas PGRI Madiun, prodenya pendidikan guru sekolah dasar. Nah, bener kan? Kalau ingin melihat detail tentang, kalau ini kan kita sampai sini saja, ini name kita atau NPM sudah kelihatan ya, ini adalah name-nya. Nah, kemudian kalau ingin melihat, sebentar saya ulang ya, kalau misalkan ingin melihat, yaitu nomor ijazah gimana? Nah, ingin melihat nomor ijazah, ini adalah, nah klik saja nama kalian ya, nah ini kan sudah ketemu kan, ini kan? Nah, ini paling atas, kita klik untuk melihat detailnya, ini klik di sini, nah kita klik namanya, nanti akan muncul. Nah, ini teman-teman, ini adalah biodatanya, mahasiswanya adalah nama ini, jenis kelamin ini, pergerutuan tingginya ini, program studinya, kemudian jenjangnya, nomor ijazah mahasiswa, semester awal masuk, karena saya dulu transfer teman-teman, awal masuk 2017. Nah, status awal mahasiswa adalah pindahan. Nah, status mahasiswa saat ini, saya lulus. Nah, kalau nama ijazah adalah ini, kemudian kita bisa juga lihat di sini, riwayat studi, oh iya, kita lihat yang riwayat 100 kuliah dulu ya, nah ini teman-teman, 2017, ini aktif, selanjutnya, ini SKS-nya sekian, kemudian di sini, kita bisa cek riwayat studi, nah kita klik di sini, riwayat studi, nah ini teman-teman, tentang mata kuliah-mata kuliah yang saya ikuti dulu, ya, nah ini, ini adalah mata kuliah yang saya ikuti, berapa SKS, dan selanjutnya, nah ini sudah ditemukan. Nah, jadi sangat mudah sekali ya, tentang, bagi teman-teman yang tidak tahu, name-nya berapa, ijazahnya berapa, dan selanjutnya. Nah, oke, semoga bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman yang lain, siapa tahu mereka yang mengalami kesulitan, nanti dapat terbantu dengan berkat bantuan kalian semua ya, semoga bermanfaat, jangan lupa klik subscribe, dan juga diaktifkan notifikasi loncengnya, teman-teman. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.